selamat menikmati salam sehat bagi asyatera untuk kita semua sahabat tani sahabat tani pada video kali ini sahabat tani kita akan membahas tentang bagaimana cara menanam pepaya pada pot sehingga cepat berbuah dan hasilnya maksimal sahabat tani ikuti video kali ini tonton sampai habis dan jangan lupa dukungnya dengan cara like subscribe juga bunyikan lonceng agar sahabat tani bisa mengikuti video-video kami yang menarik lainnya ini sahabat tani untuk membuat pepaya ekstra pendek adalah pepaya kemudian kita tanam pada pot kemudian kita potong juga ekstra pendek akan nanti tumbuhnya juga pendek jadi ini kemudian jangan lupa dia akan pasti kefugus kemudian memotong dan juga pisau kita potong ini dengan mata tunas yang ada ini ya abat tani kita potong di sini lahir oke ini abat tani kita sisakan sedikit saja jangan lupa ini abat tani dari sisa potongan ini ini yang kita pembus dengan plastik agar tidak terjadi pembus sukar atau tidak terkena air hujan tapi kita potong yang kita pembus dengan plastik seperti ini kita potong mudah kan setelah itu nanti akan keluar tunas-tunasnya itu yang kita pelihara yang terbaik dari tunas yang ada atau tunas yang paling bawah sabat tani ini yang kita pelihara karena harapan kita nanti tumbuhnya akan pendek dan ekstra pendek dan ekstra pendek itu supaya ini sudah berbuang oke sahabat tani ikuti sahabat tani seminggu seminggu kemudian sahabat tani ini kalau kita lihat itu ada tunas-tunas yang mulai tumbuh sabat tani ini ada beberapa satu dua tiga ini ini nanti mana yang kita kendaki kalau yang kita kendaki suatu musa yang terbawah yang paling atas harus kita buang seperti nah ini kondisi dua minggu kemudian sabat tani temannya sudah mulai bertambah besar kita lihat kemudian ini sahabat tani pada umur tiga minggu setelah kita potong ya ini tunasnya sudah mulai nampak seperti ini sahabat tani pada usia ini kita sudah bisa seleksi sahabat tani bisa seleksi tunasnya mana yang kita kendaki dan mana yang tidak kita kendaki dan kita menentukan mana yang kita kelihara sahabat tani sahabat tani dari tunas-tunas ini seperti ini ini yang kita pilih yang bawah ini sahabat tani kemudian yang atas ini 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 yang ini yang kita pelihara dan yang ini kita buang kita buang aja karenda seperti ini sahabat tani ini yang kita pelihara sahabat tani nanti datangnya kita potong kita ikuti pada video berikutnya sahabat tani nah ini ini adalah semai pada umur satu bulan sahabat tani sudah sebesar ini satu bulan kemudian pada saat umur ini sahabat tani ini ada beberapa perlakuan yang harus kita lakukan itu kita bisa memotong batangnya ya tani jadi batang pokoknya yang kita potong kembali kita potong kembali ini sahabat tani kalau kita lihat seperti ini ini adalah tumbuh atau semai yang kita pelihara ya seperti ini dan kemudian sahabat tani ini coba kita lihat sekelilingnya ya seperti ini karena yang mau kita pelihara adalah semai yang ini tumbuh gini ya sahabat tani yang besar ini nah setelah ini tumbuh seperti ini pohon yang sisa pemotongan kemarin harus kita potong lagi sahabat tani biar nanti perkembangan dari pepaya yang ini atau perkembangan dari tunas yang bagus ini ini bisa berkembang lebih bagus sehingga nutrisi fokus pada tunas ini untuk itu mari kita perhatikan kelihatan sahabat tani ini kita potong bismillahirrohmanirrohim seperti ini sahabat tani kita potong tentu saja pisau ini harus kita serilkan biar tidak terjadi pembusukan pada batang pepaya kita seperti ini sahabat tani ikuti sampai selanjutnya sahabat tani nanti kita lihat perkembangannya bagaimana kemudian ini lebih baik kita pupuk lagi menggunakan NPK 1616 jadi pemupukannya cukup satu sendok makan saja satu sendok makan kita pupukkan disini kita ikuti ya pemupukannya sahabat tani ini sahabat tani kita menggunakan NPK 1616 untuk memupuk ini cukup satu sendok saja seperti ini sahabat tani ini tinggal kita siram ini tinggal kita siram nanti biar pupuknya bisa terserap dengan sempurna dan kita tunggu perkembangannya sahabat tani oke ya sahabat tani ini adalah penampakan seminggu setelah pemupukan sahabat tani ini perkembangannya cukup bagus dan setelah ini nanti sahabat tani ini nanti kita kontrol lagi dan kita pupuk lagi setelah satu bulan berikutnya seperti ini sedangkan ini sahabat tani ini adalah calon-calon yang kita tanam pada pot nanti oke sahabat tani mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa tunggu-tunggu dengan cara like subscribe juga gunakan lonceng sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami Joe Parmer Salam Sehat Bahagia Sejahtera untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih